hai 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 gesong leker lur kemulagi sama Rizky motor disini ada kasus lagi gara-gara tentunya biasalah ya olinya habis oli telat sehingga vario disini tuh macet ales gancet mas bro ya 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 tadinya waktu masih terpasang itu tidak bisa diselah ya tidak kuat tidak muter sama sekali pada waktu digenjat dienggol ini setelah dibongkar seperti ini dicoba diputar pun tidak bisa muter mas bro ya Hai agak bisa muter tapi keras maksudnya keras sekali oke nah disini kita mau ngakalin dulu supaya disini vario ini bisa hidup dulu ya nanti kalau sudah kau ya kemarin kemarin ada yang tanya di videoku itu tentang cara eh apa menghidupkan motor yang nge-gym ya habis nge-gym alias gancet Oke disini ada di videoku juga udah ada yang dulu ya eh disini kita coba lagi untuk sekaligus menjawab pertanyaan untuk subscribe kuyat Oke nanti di cek videonya oke lor untuk tahap pertama disini kita masukkan oli ya kita ambil oli seperti ini pakai selang dimasukkan ke lubang lubang busi sana ya jadi fungsinya untuk melamakan kemarin ada yang tanya itu untuk melamakan gimana si mas melamakan itu sama saja ya kalau misalkan rayon itu kan menghaluskan posisi bagian piston-piston ataupun juga goring yang masih tasar jadi tapi kalau ini beda ini ya disini untuk apa ya melicinkan sama aja melicinkan bagian karena disini kemungkinan piston yang yang macet sehingga supaya nanti bisa bisa longgar lagi Oke seperti ini ya maksudnya jadi untuk prosesnya kita puntir-puntir dulu untuk bagian kerkasnya supaya untuk posisi piston dan goringnya itu olinya merata ya jadi tadi kan ada oli yang dimasukkan ke bagian lubang businya jadi di bagian burinya nanti supaya basah sehingga tadi yang macet itu bisa longgar lagi jadi memang harus membutuhkan proses yang lumayan ya kadang-kadang misalkan kalau sudah agak terlanjur macet sekali ini memang agak lama untuk proses pemutaran seperti ini jadi untuk melamakan ya untuk istilahnya melicinkan lagi untuk posisi boring dan pistonnya eh tampak sudah agak mulai ringan maswa jadi nanti kalau misalkan masih agak seret kalau misalkan posisi seperti itu di bagian kerkasnya dipuntir seperti itu masih seret nanti kalau pakai engkolan masih berat mas bro jadi bisa kan agak sampai ringan nanti dicoba pakai selahnya itu kemalen akan ke ringan mas bro oke di setelah agak ringan atau juga sudah mulai enteng nanti kita rangkai dulu mas oke kita rangkai dulu nanti kita coba shaker pakai engkola nya oke kita persiskan dulu oke juga untuk temen-temen yang perlu diperhatikan lagi sering saya terangkan disini jangan lupa untuk selalu ngecek oli ya karena disini mesin tidak semuanya kondisi lagi fit ya kadang-kadang kemungkinan ada kebocoran-kebocoran di bagian lebar ataupun juga burinya mulai terjadi kebocoran sehingga oli ikut kebakar tanpa kita sadari tahu-sahu olinya ini habis mas bro ya karena disini oli itu sangat penting sekali mas bro ya oke disana saya jadi tadi saya ulang lagi jadi oli yang dimasukkan ke dalam burinya atau lubang busi itu bebas ya pakai oli kalau bisa sih oli yang bersih kalaupun tidak ada sama sekali yang yang penting oli jadi bisa untuk melumasi di bagian buring atau juga piston yang posisinya lagi macet ya mas bro ya mungkin disini juga untuk teman-teman yang belum tahu kenapa kok bisa macet ya karena disini olinya tidak ada seringnya mas bro jadi kehabisan oli sehingga nanti pada waktu mesin hidup di bagian liner atau juga piston dan burinya itu terjadi panas dan mengembang ya tanpa ada pelumasan sama sekali sehingga nanti akan terjadi gesekan tanpa ada pelumasan akhirnya akan lengket mas bro lengket sehingga akan macet atau gancet kadang-kadang ada yang menyebut kata-kata ngejim itu seperti itu sama aja oke nah disini kita lagi proses perakitan disana nanti jadi nanti dirakit dulu nanti dicoba ya setelah pakai engkola nya sudah kuat atau belum nah ya 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 proses perakitan dulu mas bro kita pasang dulu ya untuk nanti tinggal mencoba menggunakan kickstarter nya mas bro soalnya pada waktu awal datang sini tuh sama sekali tidak bisa motor mas bro jadi sampai dinaiki untuk bagian engkol startenya itu tidak bisa turun tidak bisa motor setelah tadi kita akali di sini yaitu kita memasukkan oli bekas ke atau oli lah oh iya oli bisa oli bersih oli bekas boleh kalau bisa oli yang bagus yang bersih dimasukkan di lubang pistonnya lalu di bagian aktivitasnya dibongkar dulu diputar-putar melalui terkas terjadi sudah ringan atau sudah lama baru dicoba lagi pakai engkol nanti kita lihat sama-sama apakah motor yang lama sudah ngejim seperti ini sudah macet sudah sampai pistolnya masih bisa hidup lagi ataunya masih kita tunggu untuk proses pemasangan jangan lupa di like share dan subscribe temen-temen yang belum sedangkan selamat menikmati di subscribe lor di subscribe untuk mencobanya kita baut di 4 sisi saja boleh ya atau juga tengah saja boleh jadi untuk mencoba nanti apakah sudah kuat untuk diselah atau belum kita coba disini sudah bisa muter atau belum sudah mulai bisa jadi disini untuk proses pelamakan menggunakan pedal setelahnya setelah sudah bisa lalu kita pasang lagi untuk businya untuk mencoba menghidupkan menghidupkan segera selamat menikmati 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 oke setelah selesai untuk pemasangan businya nanti kita coba ratchet untuk cek hidupnya kita tes varion yang sudah macet OVER akan diboral bisa hidup dan apa misalnya Wow 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 berat Mas Bro enggak macet lagi ngejim lagi Mas Bro disini masih terlalu serat Mas Bro eh kalau kita coba ulang lagi Mas Bro biasanya bisa langsung hidup Mas Bro tapi disini memang mungkin sudah ada yang luka sehingga pada waktu kita hidupkan seperti tadi itu nganteng lagi Oke kita proses kembali ke pelamakan lagi pelamakan lagi proses pelamakan kembali supaya lebih enteng Nah jadi untuk proses pelamakan memang dibutuhkan setelah tadi lewat dalam ya jadi tadi lewat karkasnya dibuntir pakai pakai kunci software setelah jadi baru kita lamak seperti ini ya sehingga nanti ada engkeng lagi Oke nanti dilanjut Mas Bro oke kita pasang bosnya Mas Bro disini kita mau mencoba untuk menghidupkan apakah nanti bisa langsung yang normal kembali bisa hidup setelah tadi itu macet alias ngejim Mas Bro mungkin nanti setelah hidup mungkin ada asap yang begitu kebal karena apa karena tadi untuk bagian lubang businya itu kita kasih oleh untuk melambatkan atau juga melicinkan posisi pistonnya masuk Mas luar asapnya Mas Bro ya tetapi mesin bisa hidup asapnya tebal sekali tapi nanti kalaupun juga dipakai lama-lama juga habis ya kalau tidak ada kebocoran di bagian lagi di bagian pistonnya jadi oleh mesinnya ikut kebakar tapi kalau emang masih eh mau saya kalau cuman hanya di bagian rampot saja karena masuknya oli tadi untuk menghaluskan pistonnya ya nanti bisa normal lagi oke di sini untuk proses menghidupkan kembali vario 110 disini yang ganset Mas Bro alias ngejim ini sudah bisa hidup kembali tapi tentunya perlu diperhatikan kalaupun juga nanti sudah dipakai nanti olinya habis terus dan posisi masih ngebul seperti ini langkah baiknya itu diturunkan mesin Mas Bro alias ganti piston ya supaya bisa normal kembali nah ini proses ini hanya untuk ke darurat misalkan kita banyak sekali faktor mungkin yang darurat mungkin tidak punya uang ataupun juga belum pengen turun mesin yang dulu dipakai dulu boleh tapi nanti kalau pun juga sudah punya uang diganti saja ya supaya normal kembali Oke begitu saja Mas Bro proses menghidupkan kembali motor gancet ya kemarin sudah ada video saya kemarinnya itu Mio GT Mio G ya sekarang ada vario dan kemarin yang Fitbit juga ada yang macet dan bisa dihidupkan kembali Oke terima kasih buat semuanya aja masih bersama resmi motor jangan lupa di like share dan subscribe buat teman-teman semuanya aja mudah-mudahan bisa bermanfaat silahkan komen-komen di bawah sana akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh